Nah saya kira gejala main-main dengan hakim ini itu yang membuat, mohon maaf Pak Gayus, tadi idenya Pak Gayus tiba-tiba Presiden dan DPR silahkan masuk, itu membuat saya agak khawatir. Saya khawatir nih, jangan-jangan kita mengundang, kita sedang membuka kotak Pandora gitu, kalau tiba-tiba menyuruh Presiden dan DPR silahkan masuk ke Mahkamah Agung, kocok ulang semua. Saya kira kita sedang membuka kotak Pandora. Pandora's Box itu kan, Pandora's Box itu mitologi Yunani yang sebenarnya di ujungnya ya ada harapan sebenarnya kan, makanya keluar dalam kertas berbentuk harapan itu. Tapi jangan-jangan alih-alih mendapatkan harapan, tapi terbukanya kotak Pandora itu akan dipakai untuk, walaupun saya setuju Presiden dan DPR harusnya bekerja. Dan tapi batasannya adalah perbaiki undang-undang. Waktu Akil Muhtar ditangkap, Presiden mengeluarkan perpu. Kita masih ingat itu. Waktu Akil Muhtar ditangkap, Presiden mengeluarkan perpu, memperbaiki seleksi hakim MK, juga memperbaiki proses pengawasan MK yang dilakukan oleh KY. Ditambahkan gitu. Walaupun akhirnya perpu itu dibatalkan. Tidak diterima oleh DPR. Dan akhirnya perpu itu hilang. Tetapi saya kira kalau Presiden dan DPR mau, maka sebenarnya bisa melakukan. Ya perbaiki undang-undangnya. Garap keterbukaan di tubuh Mahkamah Agong. Dorong dalam bentuk undang-undang. Perbaiki konsep pengawasan. Kuatkan kembali KY untuk melakukan pengawasan. Yang sekian lama sedikit demi sedikit dimutilasi di berbagai pengujian. Saya kira itu ruang yang mungkin. Yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Tapi bahaya tuh. Kalau kemudian seleksi ulang, kocok ulang. Saya khawatir sebenarnya. Karena di tubuh Mahkamah Agong, saya juga tahu ada beberapa hakim yang cukup baik gitu. Yang jempolan. Ya yang kira-kira setipe dengan Artijo sebenarnya. Walaupun kemudian ya Artijo sudah meninggal. Orang ini belum naik untuk menjadi simbol pengganti Artijo. Tetapi saya kira hakim-hakim ini cukup baik. Jangan-jangan kalau kita persilahkan pemerintah dan DPR masuk. Malah yang diberhentikan hakim-hakim begini. Kalau saya, Ceng, menurut saya itu masih normatif. Dalam kondisi sekarang ini menurut saya kita bukan lagi dalam kondisi seperti itu. Katakanlah misalnya kasus Akin Mukhtar. Ternyata kemudian berikutnya terjadi lagi. Nah saya bayangkan karena situasi kita sudah dalam keadaan yang sangat serius. Mengapa saya dorong bukan lagi standar seperti itu. Kalaupun kita undang presiden lebih kepada perpudia sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kalau standar yang dilakukan oleh prop Uceng, ya saya pikir kita hanya mengandalkan apa namanya substansi undang-undang, menurut saya enggak akan cukup. Karena tadi Uceng juga bilang hanya satu atau dua yang sekelas misalnya Artijo. Artinya kita setuju bahwa prop Uceng pun setuju. Bahwa memang ada sudah kerusakan padahal kita sepakat soal moral problem kita gitu loh. Jadi saya ceng, menurut saya sudah ganti aja dulu semua hakim agungnya supaya ada semacam revolutioner untuk menyelesaikan. Itu aja. Saya dibaca, Pak Satu Menit Pak Karni untuk menanggapi Pak Dainal ya. Tadi saya meminta presiden kalau perlu, kalau perlu, kalau kurang berani mengajak DPR. Itu kalau, jadi kalau memang saya sepaham, tidak usah DPR, presiden mempunyai kewenangan. Tidak menginteresasi perkara-perkara di tangani mahkamah agung, tapi kelembagaan mahkamah agung. Karena presiden juga membentuk pengadilan-pengadilan, mengangkat hakim-hakim. Ya dan prop presiden juga sudah mengatakan kepada prop maput supaya segala reformasi daripada hukum. Nah kalau kita bicara reformasi menurut saya mulai dulu yang fundamental. Kalau kita tunggu misalnya undang-undang diperbaiki, tetapi kalau kita misalnya buat perpu, ganti dulu hakim ini. Kalaupun ada yang baik nanti seleksi lagi dia, saya pikir gak ada problem. Saya kira yang baik itu juga, pasti dia gak keberatan. Saya tetap berpegang begini, kita punya namanya prinsip dalam hukum yang harus dipegang. Kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang jangan terlalu mudah dicampuri oleh kekuasaan politik. Bahaya kalau kita biarkan. Makanya kalau dibaca Bangalore Principle, kalau dibaca misalnya prinsip soal keindependensi hakim, itu selalu dikunci. Hakim hanya bisa diberhentikan di luar masa jabatan dan di luar ketentuan undang-undang itu harus berdasarkan kesalahan atas apa? Kesalahan atas etika perilaku yang buruk dan tidak good behavior. Itu ada jelas kalau Anda baca semuanya. Jadi harus ada kesalahan memang. Gak boleh, karena menurut saya bahaya kalau kemudian dengan mudah hakim dikocok ulang gitu. Hanya dengan perangkat dugaan. Kecuali misalnya kalau temuannya Bang Nurul Gufron nanti mengatakan bahwa ini ternyata tentakel nih. Di kasus ini 80 persen hakim agung ternyata ikut menikmati blablabla dan sebagainya saya setuju. Itu dilakukan karena ternyata prinsip good behaviornya itu hilang. Jelas. Terlalu jauh kalau itu haruskan banyak orang. Ini kelembagaan Pak, bukannya orang. Bukan individu lagi yang dipikir kita sekarang ini. Lembaga ini bagaimana nasibnya? Bukan nasib satu orang, beberapa orang yang baik. Saya ini tiga tahun setengah bersama Almarhum Pak Artijo. Satu majelis, tiga setengah tahun. Jadi kalau mengkultuskan orang Pak Artijo ya saya lebih tahu. Anda melihat dari luar. Saya gak bicara soal kultus, saya gak peduli soal kultus, saya gak pernah bicara kultus. Pak Artijo. Salah satunya kan Artijo. Iya, nama orang. Saya mohon maaf kalau saya itu lebih dekat dari Anda. Tiga setengah tahun bertugas satu meja dengan saya. Tiga setengah tahun. Beliau ada saksinya sebagai ketua. Bukan soal itu. Ide-nya bukan soal itu. Ide-nya adalah bagaimana jangan biarkan kekuasaan politik itu masuk. Kekuasaan politik yang mana? Ini kewenangan presiden. Mas, ini kewenangan presiden. Presiden bukan kewenangan politik. Tidak, tidak semua. Tidak semua. Tidak semua politik. Hukum juga di tangan presiden. Bukan hanya politik. Sejak kapan Mahkamah Agung boleh dicampuri oleh presiden? Tebutkan teorinya. Coba jelaskan ke saya tuh. Dari mana? Pasal 20 saya contohnya. Presiden bersama DPR. Presiden mempunyai kewenangan untuk mengatur negara. Nah, ini kan... 20 ayat 2 maksudnya. Legislasi itu Pak. Itu legislasi. Makanya saya bilang tadi. Silahkan atur di undang-undang. Tidak, tidak. Terjauh. Nanti Bang Sahur lebih tepat. Anda bilang 20, 20 itu legislasi Pak. Saya tahu. Contoh. Ini contoh. Saya mencontohkan teorinya John Luke. Itu menggambarkan bahwa presiden itu... John Luke lahir dari tradisi Inggris Pak. Bukan sepresiden of power kayak Indonesia. Dilanjutkan Montesquieu. Montesquieu itu kan modelnya, model Indonesia. Tidak. Kalau Montesquieu Indonesia, masa itu terpisah tiga. Montesquieu itu melanjutkan ide John Luke. Iya, tapi John Luke itu konteksnya Inggris Pak. Makanya modelnya jadinya begitu. Tidak seperti itu. Indonesia juga tidak menganut Inggris. Aman loh. Saya menanggarkan. Enggak, enggak, enggak. Indonesia memang bukan Inggris. Saya tahu. Sangat tahu. Saya sangat tahu. Bukan cuma Anda yang tahu. Anak S1 juga tahu. Ini saya bicara mengenai sistem pembangunan kekuasaan. John Luke duluan. Baru Montesquieu mencontoh. Sebenarnya memodifikasi. Iya. Apa modifikasinya? Satu sistem percampuran atau lebih tepatnya adalah satu gabungan presiden bersama dengan yudikatif yang satu legislatif. John Luke itu lahir dari tradisi Inggris. Itu sebabnya kenapa di Inggris kekuasaan mahkamah agung itu tidak berkembang Pak? Saya tidak bicara. Saya bicara pemikiran. Mau orang Afrika sama pemikirannya. Sebenarnya kalau kita mengatakan gambaran pemisah kewanangan itu dibagi dua oleh John Luke. Iya. Yang satu, federalisasi. Federalisasi ini gabungan antara eksekutif dengan yudikatif. Persis. Itu sebabnya di Inggris tidak berkembang kokosan kehakiman. Kalau di Amerika beda. Saya tidak membahas itu. Saya membahas pikiran orang. Ijinkan saya untuk menjelaskan. Jangan diketawain saya. Kemudian baru Montesquieu mengagas, mempecah yang dua ini. Antara eksekutif dengan yudikatif. Ini negara kita sekarang. Apakah mutlak? Tidak. Saya contohkan pasal 20 tadi. Contoh itu. Bukan hubungan dengan gunung-gunungan betul. Ada penggabungan pengawal lain yang diingkari dari Montesquieu. Diingkari dari Montesquieu. Kenapa tidak? Kalau dibaca Montesquieu, dia tidak pernah memaksudkan itu dipisah secara 100%. Saya tahu. Ada relasi potong. Saya tahu. Makanya ketika buat undang-undang, mereka boleh bareng. Dia bukan pembagian kekuasaan. Kenapa? Saya juga gak tahu juga. Kalau Anda mencontohkan Inggris, sama-sama Amerika. Presiden punya hak veto. Punya hak veto. Kalau perundang-undang dibuat berdua tadi, tidak berkenan untuk menjalankan pemerintahan. Itu konteksnya adalah checks and balances. Makanya kenapa veto-nya Presiden bisa diperbaik. Di sini kan saya gini lah. Yang saya maksudkan adalah, jangan biarkan kekuatan politik itu masuk terlalu jauh ke dalam Mahkamah Agong. Karena berbahaya. Kita sudah punya contohnya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dikocok-kocok oleh kekuasaan politik. Coba bayangkan. Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba para hakimnya diubah menjadi 70 tahun lah. Dan lain-lain sebagainya. Sekarang hari ini, seorang hakim kemudian didorong keluar dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan DPR punya kekuasaan untuk kocok ulang. Saya kira, saya setuju dengan idenya bahwa harus dilakukan sesuatu. Tapi jangan biarkan kekuasaan politik terlalu jauh masuk. Karena berbahaya. Yang mungkin dilakukan silahkan gunakan pasal 20 legislasi. Buat undang-undangnya monggo. Buatlah. Tetapi buatlah undang-undang yang menguatkan prinsipnya. Prinsip apa? Prinsip keterbukaan. Prinsip seleksinya diperbaiki. Prinsip diperbaiki. Saya kira pengawasannya. Kerjasamanya dengan KY, dengan MA silahkan diperbaiki. Tapi saya kira jangan biarkan terlalu mudah presiden untuk masuk ke ranah yang itu adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Begitu Bang Garni. Terima kasih.